Timnas Indonesia U20 akan menjalani laga uji coba melawan Timnas Turki U20 pada hari Rabu 26 Oktober 2022 Timnas U20 kini sedang menjalani pemusatan latihan TC di Turki TC itu sudah bergulir sejak 16 Oktober lalu dan rencananya berlangsung sampai dengan 4 November mendatang Selain menjalani pemusatan latihan Timnas U20 juga akan menjalani serangkaian laga uji coba di Turki Rencananya ada 6 laga uji coba yang akan dilakukan Laga uji coba pertama sudah dilakoni Timnas U20 hari Senin 24 Oktober kemarin Ada klub lokal Cakalikli Sport yang menjadi lawan Di laga uji coba tersebut Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan dengan skor 21 Inajar Wayu membuka kemenangan lewat golnya di menit ke-17 Kemudian gol ke-2 dicetak Riki Pratama 5 menit jelang laga usai Setelah laga tersebut Timnas U20 diganti laga uji coba berikutnya Rencananya ada Timnas Turki U20 yang akan dihadapi Menurut Direktur Teknik PSS Sindra Safri Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menghadapi Timnas Turki U20 pada hari Rabu 26 Oktober besok Tanggal 26 Timnas U20 akan uji coba dengan Timnas U20 Turki Ada Turki U20, Moldova U20, Antalya Sport Ada juga agenda melawan tim lokal Totalnya ada 6 uji coba di sana Kata Direktur Teknik PSS Indra Safri Jika tidak ada perubahan laga Timnas Indonesia U20 vs Timnas Turki U20 akan digelar hari ini Marcelo Ferdinand sebagai bintang Timnas Indonesia diprediksi akan memberi kejutan bagi squad Turki Pasalnya, dia pemain paling berkalaman yang sudah menjajal di semua kelompok umur Timnas Indonesia dari U16 sampai senior Marcelo Ferdinand diprediksi akan mencetak head tricknya di laga ini Dan sekaligus sebagai pembuktian bagi dirinya untuk bisa dilirik pemandu bakat Eropa Ini bisa jadi bantu loncatan bagi Marcelo Ferdinand untuk terus berkembang dan tak pernah puas akan kemampuan yang ia miliki Jari bulut kalian, apakah Marcelo Ferdinand akan mencetak head tricknya di laga ini? Diberikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!